Kita beralih ke kabar internasional, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Nasional Republik Turki Hulusi Akar di Pakanliklar, Ankara, Turki. Pada kesempatan tersebut, keduanya menandatangani rencana aksi atau plan of action dari kerjasama pertahanan kedua negara. Indonesia dan Turki melakukan kerjasama dan menandatangani rencana aksi atau plan of action. Kesepakatan itu bertujuan meningkatkan potensi pelatihan bersama dan kerjasama industri pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan, pihaknya optimistis kerjasama erat dalam rangka strategi partnership antara Turki dan Indonesia dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Menhan Prabowo juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat baginya dan delegasi Indonesia. Pertahanan Indonesia Pertahanan Indonesia Pertahanan Indonesia Pertahanan Indonesia Membicarakan mengenai implementasi kerjasama ini secara lancar, sehingga menghasilkan rencana aksi ini. Penting bagi Turki untuk meningkatkan potensi pelatihan dan kerjasama militer antar negara dalam industri pertahanan. Menhan Turki berharap hubungan bilateral Indonesia-Turki di bidang pertahanan dapat memberikan kontribusi yang positif. Dari Turki, Tim Liputan Nasional TV melaporkah.